Roy Suryo kembali diperiksa polisi sebagai tersangka dalam kasus Mem Stupacan di Borobudur yang mirip Presiden Jokowi Dodo. Hal itu dilakukan karena pada pemeriksaan sebelumnya Roy Suryo sakit hingga pemeriksaan tertunda. Hari ini Roy Suryo penuhi panggilan kedua penyidik subdit siber di Treskrimsus di gedung Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan lanjutan ini terkait status Roy Suryo yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Mem Stupacan di Borobudur yang mirip Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya Roy Suryo telah diperiksa namun jatuh sakit sehingga penyidik harus menunda pemeriksaan terhadapnya. Jadi terkait dengan perkembangan penanganan kasus terhadap saudara Roy Suryo. Hari ini saudara Roy Suryo telah hadir di Polda Metro Jaya untuk menemui penyidik sesuai dengan undangan daripada penyidik dari subdit siber untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di mana beliau sebagai tersangka. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan karena pemeriksaan terakhir yang dilakukan yang bersangkutan mengeluhkan. Adanya gangguan kesehatan sehingga penyidik atas pertimbangan kemanusiaan tidak melanjutkan. Dalam kasus ini Roy dijerat pasal 28 ayat 2 jumto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Penyidik belum menahan Roy lantaran sakit usai menjalani pemeriksaan sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.